Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkah Di video kali ini, aku akan melanjutkan kisah Bilal bin Robah radiallahu anhu Muazzin Rasulullah, orang yang pertama kali mengumandangkan azan Untuk teman-teman yang langsung nonton video ini, aku saranin untuk nonton video sebelumnya Yaitu Bilal bin Robah 41, jadi biar tahu keseluruhan kisahnya Oke langsung aja yuk, kita lanjutin kisahnya Kisah ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Halid Basamalah Di cerita sebelumnya, diceritakan kalau Umayyah ini dengan terpaksa ikut dalam perang badar Untuk memerangi kaum muslimin, padahal sebenarnya dia tidak mau ikut Kenapa? Karena dia takut dibunuh oleh Rasulullah dan para sahabat Tapi karena Abu Jahal terus mengejeknya seperti perempuan Makanya dia mau tidak mau ikutan dalam perang badar Dari awal, Umayyah ini udah licik ya teman-teman Rencananya dia hanya mau ninggalin Mekah beberapa langkah aja Terus balik lagi ke Mekah, biar supaya dia tidak diejek oleh Abu Jahal Kita lanjut ya ceritanya Nah dimulailah perjalanan menuju perang badar Selama di perjalanan, Abu Jahal selalu jagain Umayyah Dia takut Umayyah ini kabur Tiap kali pasukan kurai sedang istirahat, Abu Jahal selalu deket-deket Umayyah Sampai akhirnya mereka pun tiba di badar Nggak jadilah si Umayyah ini kabur Perang badar pun terjadi Dan pasukan muslimin pun menang 314 orang melawan seribu orang Bilang termasuk sahabat yang ikut dalam perang badar Sahabat yang ikut perang badar mempunyai kemuliaan sendiri ya teman-teman Satu-satunya perang yang dihadiri oleh malaikat Dan malaikat juga ikut membunuh musuh Ikut berperang Teman-teman kita balik lagi ya ke kisah si Umayyah tadi Kaum muslimin mendapat banyak sekali harta rampasan perang Jadi si Umayyah ini orangnya gendut Waktu dia mau lari Kudanya pun berontak dan dia terjatuh Kudanya pun kabur duluan Dia pun berdiri kebingungan Dia mau kabur tapi kudanya udah nggak ada Di depannya pada waktu itu ada Abdurrahman bin Auf Yang lagi sibuk ngumpulin harta rampasan perang Dia kumpul-kumpulin pedang dan perisai milik kaum Qurais Nah si Umayyah ini kan kenal sama Abdurrahman bin Auf Tapi Abdurrahman tetap tidak menoleh Umayyah pun bingung mau manggil apa lagi Lalu dia panggil Abdurrahman dengan sebutan Hai Abdu'ilah Ila artinya adalah Tuhan Barulah Abdurrahman nyaut Kenapa wahai Umayyah Daripada kau kumpulin barang-barang itu Mau nggak yang lebih berharga lagi Yang lebih mahal daripada pedang dan perisai itu Kata si Umayyah Abdurrahman pun menjawab Tentu saja apa itu Aku Tauanlah aku Aku adalah orang paling kaya di Mekah dan kepala suku Tauanlah aku Selamatkan aku Maka apapun yang kau minta Akan ditebus oleh sukuku Bener juga nih Fikir Abdurrahman bin Auf Dia letakkan semua pedang dan perisai Yang lagi dia kumpulkan Dan dia pegang tangan Umayyah Niatnya Mau dia bawa ke tendanya Rasulullah Jadi aturannya adalah Harus lapor dulu ke Rasulullah Kalau itu adalah tawanan perangnya Maka Tidak akan diganggu oleh orang lain Nah Subhanallahnya Sebelum Abdurrahman bin Auf sama Umayyah Sampai di tenda Rasulullah Bilal pun lewat Begitu ngeliat Umayyah Bilal langsung ngomong Umayyah bin Halaf Kepala orang-orang kafir Demi Allah Kalau bukan aku yang mati Maka kau yang mati Langsung lah pucut si Umayyah ini Soalnya kan Dulu dia udah nyiksa Bilal habis-habisan Wahai Bilal Ini adalah tawanan perangku Kata Abdurrahman bin Auf Tidak bisa Abdurrahman Dia harus mati Kau cari saja tawanan lain Tapi ini tawanan ku Bilal Tidak tidak Dia harus mati Abdurrahman Jadi tiap kali Bilal serang si Umayyah ini Abdurrahman bin Auf akan tahan pakai badannya Jadinya gak bisa kena Bilal pun bingung Gimana nih ya caranya Kebeneran lewatlah beberapa sahabat Ansar Yang juga lagi ngumpulin harta rampasan perang Nah dipanggil lah sama Bilal Wahai sahabatku Ansar Kalian mau tahu siapa orang yang menyiksa aku di Mekah Inilah orangnya Dia terus menyiksa aku Bla 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 Diceritain semuanya sama Bilal Sampai akhirnya Sahabat-sahabat Ansar pun bilang Harus dibunuh ini orang Abdurrahman bin Auf pun langsung tahan mereka semua Sebentar Dia adalah tawanan perangku Dia dalam perlindunganku Tapi kau kan belum melapor hal ini kepada Rasulullah Jadi ini belum menjadi tawanan perangmu Jawab Bilal Teman-teman Tadi kan syaratnya harus lapor dulu ke Rasulullah Baru sah itu orang jadi tawanan perang seseorang Nah ini kan mereka masih mau jalan ke tendanya Rasulullah Jadi memang belum sah Sahabat-sahabat Ansar pun bilang Abdurrahman mengalah lah Biarkan kami bunuh orang ini Tidak bisa Ini tawanan perang saya Bilal terus motivasi sahabat-sahabat Ansar Untuk membantunya membunuh Umayah Bunuhlah orang ini Dia orang yang sangat jahat kepada kaum muslimin Sahabat Ansar pun bersikeras Supaya Abdurrahman mengalah Terus Mau tahu apa yang dilakukan Abdurrahman? Dia suruh Umayah tidur di tanah Nah terus Abdurrahman pun tidur di atas badannya Umayah Jadi tidak boleh ada yang sentuh Ini tawananku katanya Lalu Bilal pun berkata Tusuk dia dari sisi bawah Dari sisi kanan dan kiri Nah begitulah cara Umayah mati Dia ditusuk-tusuk dari bawah Sampai tidak bersuara lagi Setelah itu Abdurrahman bin Auf pun bilang Semoga Allah mengampunimu Wahai Bilal Kau ambil harta rampasan perangku Teman-teman bukan berarti Abdurrahman ini Mau ngelindungi Umayah ya Tapi karena Umayah ini kaya Jadi ntar tebusannya bisa dapat banyak Begitulah akhir dari kisah hidup Umayah Cerita ini tertulis dalam hadis riwayat Buhari Nomor 230 Dan disebutkan juga dalam beberapa riwayat lainnya Setelah Bilal diangkat oleh Rasulullah Sebagai muazzin Rasulullah Rasulullah memerintahkan Bilal Untuk melaksanakan azan Setiap kali waktu sholat tiba Dan seorang muazzin akan mendapatkan pahala Dari tiap orang yang sholat bersamanya Masya Allah Banyaknya pahala jadi muazzin ya Dan Bilal juga diberikan kemuliaan Dia pernah naik ke atas Ka'bah Sebanyak dua kali Untuk mengumandangkan azan Belum pernah ada sahabat Rasulullah Yang diminta untuk naik ke atas Ka'bah Kecuali Bilal Yang pertama pada saat umrah kodok Yaitu umrah hasil dari perjanjian Budai Bia Dan yang kedua pada saat pembebasan kota Mekah Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah Beliau berjalan memasuki Mekah Di depan pasukan kaum muslimin Dan masuk ke dalam Ka'bah bersama tiga orang saja Yaitu Usman bin Talha Sang pembawa kunci Ka'bah Usama bin Zaid Dan Bilal bin Robah Sahabat yang lain pun dilarang masuk ke Ka'bah Rasulullah lama berada di dalam Ka'bah Ada riwayat yang mengatakan Kalau Rasulullah salat sunnah dua rakat di dalam Ka'bah Setelah Rasulullah keluar Semua orang pun berebut mendekati Rasulullah Rasulullah menyuruh Bilal Untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah Pada saat Bilal mengumandangkan azan Saat itu benar-benar kejadian yang sangat indah Semua kegiatan di Mekah pun berhenti Semua orang terdiam mendengarkan azan dengan husyuk dan hikmah Ribuan pasang mata pun memandang ke arahnya Dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal Di sisi lain orang-orang musyrik hampir tidak percaya dan terdiam melihat kejadian ini Mendengar kalau Bilal sang budak jariah yang mengumandangkan azan Banyak orang yang tidak percaya Dulu untuk menyentuh Ka'bah saja Bilal tidak akan mungkin bisa Nah kali ini bukan hanya menyentuh Bahkan dia diminta naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan Masya Allah Atab bin Husayn berkata Sungguh Allah telah memuliakan Husayn ayahku Dia tidak sempat mendengarkan ini Kalau sampai ayahku mendengarkan Bilal mengumandangkan azan Maka dia pasti akan murkah Al-Harith bin Hisham berkata Demi Allah walaupun Muhammad hebat Aku tetap tidak akan mengikutinya Sungguh malang nasibku Kenapa aku tidak mati saja ya Sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah Di sebelah mereka berdua ada Abu Syufyan Saat itu dia sudah masuk Islam Aku tidak berani berkata apa-apa Kalau sampai aku berkata apapun Maka batu ini Waktu itu dia lagi pegang batu ya teman-teman Batu ini pasti akan kasih tahu kepada Muhammad Apa yang aku ucapkan Dan tiba-tiba Rasulullah menghampiri mereka Dan berkata Aku mengetahui apa yang kalian katakan Dan Rasulullah mengulangi tiap kata yang mereka bertiga ucapkan Setelah itu langsung Atab dan Al-Harith mengucapkan dua kalimat syadat Dan berkata Demi Allah tidak seorang pun tahu apa yang kami bicarakan Mereka menyaksikan sendiri mukzizat Rasulullah Semasa hidupnya Bilal ini selalu ikut berperang bersama Rasulullah Dan setelah Rasulullah wafat Dia juga terus ikut berperang dalam semua peperangan Abu Bakar Sampai Abu Bakar pun meninggal dunia Pada zaman Umar bin Hatab Bilal pun masih ikut berperang Tapi hanya setengah dari peperangan Umar bin Hatab Bilal bin Rabah menjadi muazzin selama Rasulullah hidup Rasulullah sangat menyukai suara lantunan azan Bilal Bilal selalu bersama dengan Rasulullah Setiap hari dia selalu mendampingi Rasulullah Lima kali dalam sehari Bilal ini pasti akan selalu mendatangi Rasulullah untuk mengajak sholat Nah pada saat Rasulullah meninggal dunia Bilal merasa sangat terpukul Dia benar-benar kehilangan Rasulullah Sesaat setelah Rasulullah menghembuskan nafas terakhir Waktu sholat pun tiba Bilal pun berdiri untuk mengumandangkan azan Sementara jasad Rasulullah masih ada dan terbungkus kain kafan Belum dikebumikan Bilal mengumandangkan azan dengan suara lantangnya Dan pada saat mengatakan Ashadu'ana Muhammad Rasulullah Tiba-tiba suaranya terhenti Dia tidak sanggup lagi mengangkat suaranya Bilal pun menangis Air matanya mengalir dengan deras Sehingga menahan suara dari kerongkongannya Kau muslimin yang ada di sana Tidak kuasa menahan tangisnya Maka meledaklah suara isak tangis Yang membuat suasana semakin mengharukan Sejak kepergian Rasulullah Bilal ini hanya sanggup mengumandangkan azan selama tiga hari saja Karena setiap kali sampai pada kalimat Ashadu'ana Muhammad Rasulullah Yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Dia langsung menangis terseduh-seduh Dan semua orang pun akan ikut menangis bersamanya Lalu dia pun memohon kepada kalifah Abu Bakar Untuk berhenti sebagai muazzin Dia tidak sanggup lagi Abu Bakar pun mengizinkannya Kau tidak usah berazan dulu Sampai jiwamu tenang Lalu Bilal pun meminta izin Untuk pergi berjihad ke negeri Syam Atau Palestine Tapi Abu Bakar tidak kasih izin Dia ingin Bilal tetap ada di Madinah Untuk membantunya Tapi akhirnya Abu Bakar pun mengizinkannya Karena mendengar kata-kata dari Bilal Jika dulu engkau membeli diriku Untuk dirimu sendiri Jika kau masih menganggap aku budakmu Maka tahanlah aku Tapi kalau kau membeliku karena Allah Biarkan aku pergi dan beramal untuk Allah Di negeri Syam Bilal hidup sebagai ali ibadah dan ali zuhud Tidak pernah meninggalkan zihad Dan dia terakhir kali berazan Pada saat Umar bin Hatab Berhasil menembus Baitul Maqdis Atau Yerusalem Pada tahun 15 Hijriah Umar pun meminta Bilal untuk berazan Berazanlah wahai Bilal Sekali ini saja Aku tidak mampu Kata Bilal Berazanlah wahai Bilal Ini adalah pembebasan Baitul Maqdis Sekali ini saja Biarkan muslimin mendengar suaramu Akhirnya Bilal pun naik ke atas menara Di atas bangunan kubah Masjid Al-Aqsa Dan berazan Pada saat tiba di kalimat Ashadu Anna Muhammad Lagi-lagi Bilal pun menangis Dan membuat semua orang ikut menangis Bilal tidak bisa melanjutkan azannya Tapi dia tetap berusaha dan selesailah azannya Itu adalah azan terakhirnya Dia tidak mau berazan lagi Bilal menghabiskan masa hidupnya berjihad di jalan Allah Dan diriwayatkan pada saat dia mau meninggal Bilal berkata Esok aku akan bertemu dengan orang-orang terkasih Rasulullah dan para sahabat Mendengar hal ini Istrinya pun berkata Betapa sedihnya Bilal pun langsung menyambung kalimat istrinya Betapa bahagianya Ini yang aku tunggu-tunggu Kata Bilal bin Roba Jadi teman-teman Bilal ini sudah tidak sabar Untuk bertemu dengan Rasulullah Dan sahabat-sahabat Yang telah mendahulinya Ini adalah kebiasaan para sahabat-sahabat Rasulullah ya Mereka sangat senang ketika ajal menjemput Karena akan segera bertemu dengan Allah dan Rasulullah Pernah suatu hari Ada yang menanyakan kepada Bilal Apa pendapatmu tentang kematian? Dan Bilal menjawab Selamat datang kematian Karena dia sudah merasa siap Untuk bertemu Allah dan Rasulullah Akhirnya Bilal bin Roba pun meninggal dunia Tapi bukan karena terbunuh di medan perang Dia meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah Di rumahnya Pada daerah yang bernama Bab Syakir Daerah Damascus Teman-teman Itulah kisah muazzin Rasulullah Bilal bin Roba Bagaimana Allah naikkan derajatnya Allah harumkan namanya Bilal ini adalah seorang hamba saya Ataupun budak Yang berkulit hitam Tidak punya kedudukan Tapi setelah masuk Islam Hampir tidak ada Satupun orang Muslim Yang tidak kenal siapa Bilal Orang yang pertama kali Mengumandangkan azan Jadi teman-teman Ada beberapa poin penting Tentang Bilal bin Roba Radio Allah Bilal termasuk golongan Orang-orang pertama yang masuk Islam Dia adalah orang yang sangat sabar di jalan Allah Walaupun terus-terusan disiksa Dia menikmatinya karena cinta kepada Allah Teman-teman biasanya orang yang rindu akan surga Tapi kali ini berbeda Bilal termasuk orang yang dirindukan surga Rasulullah pernah berkata kepada Bilal Sungguh surga merindukan tiga orang Yaitu Ali bin Abi Talib Amar Ibnu Yasir Dan Bilal bin Roba Ya Allah Bukan mereka yang merindukan surga Tapi surga yang merindukan mereka Bilal mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Bahkan Rasulullah sudah mendengarkan suara langkah sendal Bilal di surga Padahal Bilal masih ada di dunia Masya Allah Teman-teman sekian dulu kisah dari aku Semoga kisah ini semakin meningkatkan keimanan kita Semoga kita semakin mencintai Allah dan Rasulullah Dan semoga cerita ini memberikan banyak manfaat dan pelajaran untuk kita semua Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini Kalau kalian suka dengan bisnis ini Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar kalian selalu update Aku cerita kisah baru lagi Sampai ketemu di kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini